Pemirsa Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menduga ada unsur kesengajaan dalam kejadian kebakaran yang melanda kantor Komnas PA di Jalan TBC Matupang, Pasar Rebu, Jakarta Timur. Sebab api diduga berasal dari bagian atas kantor. Aris mengatakan salah seorang pegawai sempat mencopot tabung gas agar tabung gas itu tidak meledak. Itu menunjukkan bahwa sumber api bukan berasal dari gas. Menurut Aris bisa saja seseorang melewati jalan itu dan melemparkan sesuatu yang menyebabkan kantor Komnas PA terbakar. Ia menduga kuat terbakarnya kantor Komnas Anak mengindikasikan adanya teror, sabotase, dan intimidasi. Sebab peristiwa itu beriringan dengan upaya lembaganya menguak tabir kematian Angelin. Rencananya Senin pagi Polres Jakarta Timur akan melakukan olah TKP untuk mengusut kasus ini. Pertama, bahwa sejak 16 Mei, saya harus katakan ini, sejak 16 Mei Komnas Pelindungan Anak itu sedang terlibat penanganan menguak tabir kematian Angelin. Itu, itu fakta. Dan semua saya kira masyarakat tahu betul bahwa kita sejak 16 Mei sampai hari ini, kita terus mengawal supaya mendukung pihak kepolisian dalam hal ini, penyidik Polri, untuk segera mungkin mengungkap atau menguak tabir kematian Angelin yang dalam kondisi meninggal dunia dalam keadaan yang tidak baik, seumur 8 tahun yang tidak masuk luar.